Oke, kami telah mencicipi semua hidangan kalian. Sekarang kami akan berdiskusi siapa dari kalian yang bisa maju bapak selanjutnya atau mungkin harus ke Pressure Test. Dari kita berempat, nggak ada satu orang pun yang berhasil meng-highlight premium ingredients ini. Masih ada yang plus, ada yang nengis juga. Kita lihat siapa yang masuk Pressure Test. Kalau saya sampai Pressure Test, malu saya. Soalnya saya ada privilege untuk kasih hidangan, ingredient ke peserta yang lain. Oke, Ade, Erik, Firhan, dan Siska, silakan maju ke depan. Tantangan premium ingredient dengan bahan yang premium sudah pasti it comes with a bigger responsibility untuk kalian. Tidak ada dari kalian berempat yang untuk dibilang sepenuhnya buruk. Masih banyak kondimen-kondimen yang sebenarnya enak. Cuma kebanyakan masih salah konsep, atau kurang balance, kurang highlight. So, ini akan jadi keputusan yang lumayan sulit. Aku appreciate kalau judges bilang makanan kita tidak ada yang buruk banget. Tapi, ini challenge kedua, Pressure Test, tetap Pressure Test. Kesalahan tetap kesalahan. Firhan dan Erik sama-sama membuat lobster sebagai main. Firhan membuat lobster dengan abalone dibuat semacam tartar dengan prawn mayonnaise. Erik membuat lobster carbonara with black truffle. Firhan, kematangannya masing-masing baik, prawn mayonnaise apakah enak? Yes, enak, tapi sangat kurang unsur-unsur segar dan konsepnya emang masih bingung. Apakah itu starter, apakah itu salad, atau what is it? Erik, masih sedikit miss. Bagian balancing of the flavors, kalau ada lobsternya mungkin disear lebih baik. Atau kalau parmesan-nya diturunin, itu akan jauh lebih baik. Tapi, itu sebuah teknik masak yang baik untuk lobster dan black truffle. So, Erik, kamu aman dari Pressure Test? Silahkan naik ke lounge. Terima kasih, Chef. Dan saya, perserta yang pertama, pakai chef jacket naik ke lounge. Wah, bangga sekali. Kok Erik benar-benar dewa banget. Menang challenge, dan sekarang aman dari Pressure Test. Firhan. Ya, Chef. Ya, dish kamu itu sebenarnya masih punya potensi menjadi dish yang sangat enak. Tapi, emang sayang eksekusinya masih sangat kurang. Dish kamu ended up menjadi sangat heavy dan konsepnya membingungkan. Terlalu mayonnaise. So, Firhan, kamu harus berjuang lagi di Pressure Test. Terima kasih, Chef. Benar kan Pressure Test? Kali ini Pressure Test akan berat nih, karena pakai chef jacket. Oke, Ade dan Siska. Ya, Chef. Chef Renata tadi sudah menyampaikannya. Tidak ada kalian semua ini, tidak ada yang sempurna. Masing-masing mempunyai kelebihan dan juga beberapa kekurangan. Ade dengan raviolinya tidak rapat, banyak rongga udara. Isiannya sebenarnya flavorful, akan tetapi terlalu rough, terlalu kasar potongannya. Secara teknik dan penampilan, boleh dibilang bagus. Kamu memotong abalone-nya sangat, semuanya ukurannya sama. Ada tambahan pea sprout, juga dengan caviar-nya. Well done dalam mengaplikasikan the caviar. Mungkin terlalu banyak tapi. Siska, the beefnya sendiri itu seharusnya sudah luar biasa. Apa yang kamu perlu lakukan, mengangkat derajat daging tersebut yang sudah memang levelnya tinggi, menjadi lebih baik lagi. Kita harus send people untuk di Pressure Test dan berjuang lagi. Kita semua tahu ini adalah kompetisi. So, Ade, persiapkan diri kamu di Pressure Test. Karena kamu masih harus berjuang lagi. Thank you, Chef. Dan ternyata, dis aku juga dibawa keseret ke dalam Pressure Test. Sesuai dengan prediksi aku, akhirnya Ade harus berjuang juga di Pressure Test. Dan sekarang tinggal nunggu keputusan juri, apakah aku harus ikut Pressure Test atau enggak. Siska. Ya, Chef. Keputusan ini tidak mudah ya. Meskipun hidangan kamu masih bisa dimakan hingga habis. Maka dari itu, Siska, kamu juga. Kali ini, tapi menemani Eric di atas karena kamu aman. Terima kasih, Chef. Yes, aku langsung nemenin ko Eric ke atas menuju ke Safety Zone. Oke, Siska, Eric. Chef. Kamu terlihat bagus dengan jenis chef. Thank you, Chef. Jadi, artinya, please try to keep it on. Do not lose that chef jacket. Selamat beri serat. See you next time. Thank you, Chef. Terima kasih.